Sebuah jembatan menghubung antar desa di Kabupaten Bojonegora rusak parah, tiang penyangga jembatan putus hingga nyaris ambruk ke dasar sungai. Meski kondisi jembatan sudah sangat mengkhawatirkan, warga tetap nekat melintas karena dinilai lebih dekat dan efisien. Beginilah kondisi jembatan penghubung desa Sidodadi, kecamatan Sukosewu dan desa Sidobandung, kecamatan Balen, Bojonegora. Badan jembatan rusak parah hingga nyaris ambruk karena tiang penyangga jembatan putus dimakan usia. Jembatan yang berada di atas sungai Pacal ini dibangun oleh swadaya masyarakat sejak tahun 2005 lalu. Jembatan sepanjang 68 meter dengan lebar kurang lebih 2 meter ini mengalami kerusakan pada 5 tiang penyangga yang putus dan nyaris ambruk. Meski demikian, warga tetap nekat melintasi jembatan meski kondisi jembatan sudah sangat mengkhawatirkan karena dinilai lebih dekat dan efisien karena tidak memutar jalan lain sekitar 4 km. Jembatan ini arah desa pun sih Pak, bisa Dopandung. Sudah lama Pak rusak Pak? Oh sudah. Masih dilewati? Masih. Oh gak takut Pak? Ini warga dati Pak. Hati-hati. Hati-hati. Terus pernah diperbaiki Pak? Ya, putunya. Tapi ini Pak berbakat ini rusak di Danjosi. Rusak di Danjosi. Warga hati-hati, Mbak? Iya. Betong royong. Orang yang dikotol. Suadaya. Oh suadaya. Harapannya beripun Pak? Ya, insya Allah ini dibangun Pak. Oke. Ini kira-kira panjangnya berapa Pak? 6,8. 6,8 lah. 6,8 meter? Iya. Ini kali ini apa Pak? Kali patah. Kali patah. Kali patah. Kali patah. Warga berharap jembatan ini segera diperbaiki sehingga aktivitas warga kembali normal. Samsul Alim, JTV, Bojongoro. 2,8. 150 challenge, yakin kopun. Photoshop gigi. Yukin. Pak. Rewindan. Eyya. Yukin. Yukin. Terima kasih.